Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe di channel ini tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat bikin videonya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi di T.U. Channel Sekian ini saya berada di Jalan Ruas Tol Pemalang Batang ya Ini tepat di Exit Tol Bojong Sebentar lagi mau keluar di arah Pekalungan ya Arah Kabupaten Pekalungan Nah ini jalur untuk yang para wisatawan dari arah Jakarta maupun Bandung Kalau hendak menuju ke Dieng ini bisa menggunakan Exit Tol ini ya Karena aksesnya lebih cepat lebih mudah ya Dibandingkan dengan yang lain Kalau keluar di Exit Tol Setono sama-sama di Kota Pekalungan tetapi itu lebih ke timur ya Kalau ini langsung nanti Exitnya di Bojong dan nanti bisa langsung menuju arah akses menuju Dieng yang lebih enak Oke ini sudah menuju arah gerbang Exit Tol ya Nah itu sudah di depan sudah terlihat Ini pintu tol atau gerbang tol Pekalungan Kita tap dulu Oke Ini dia Exit Tol Kalau orang sini bilangnya Exit Tol Bojong ya Karena nanti keluarnya di sekitar Pasar Bojong atau kejamatan Bojong Kabupaten Pekalungan Untuk Exit Tol ini memang lebih belakangan ya dibukanya mengingat kebutuhan yang menuntut untuk dibukanya Exit Tol ruas Bojong Karena lebih mengakomodir tujuan-tujuan dari Jakarta maupun Bendung yang hendak menuju ke Jawa Tengah bagian paling tengah yaitu area wisata Dieng Nah ini ke kanan ke arah Dieng ke kirinya ke arah jalur pantura biasa ya Nah ini kita ke kanan Ini ke kanan ke arah Jawa Tengah Ini tidak jauh dari sini juga terdapat persimpangan lagi Ini ke kanan ke arah Seragi Dan Maju kita ketemu Pasar Bojong Di Pasar Bojong ini juga ada persimpangan ke kiri itu ke arah Pedung Guni dan atau ke arah Kota Pekalungan ya Oke lanjut lagi Setelah dari Pasar Bojong kita tinggal lurus saja menuju ke arah Kecamatan Kajen atau titik nolnya Kabupaten Pekalungan Jarak tempuh kira-kira ya di 10 km ya kurang lebihnya untuk waktu tempuhnya paling ya 10 menit sampai 15 menit sampai di Kecamatan Kajen Lalu lintas rame lancar tidak ada gangguan tidak ada kemacetan Mungkin kalau di weekend bisa saja terjadi penumpukan ya tetapi ini normal tidak ada hambatan ya Tentunya ini jalur yang paling menguntungkan jalur yang paling Enak Dari para wisatawan yang darang dari arah barat menuju ke komplek wisata Dieng Ini bisa menggunakan jalur ini yang nanti masuk ke antar Kabupaten Karena ini adalah jalan provinsi Nanti masuk ke Kabupaten Pancanggara di Kecamatan Kalibening ya Tinggal ikut jalur utama ini aja ya nanti ketemu Karena jalur yang lain itu walaupun lebih cepat aksesnya tetapi tingkat kecuraman Itu lebih curam dan lebih berbahaya ya contohnya yang lewat bawang Kabupaten Batang itu Itu ditanjakan kerakalan Itu sangat berbahaya bagi wisatawan yang belum paham dengan medan ya Tapi bagi yang sudah paham dengan medan jalannya ya boleh-boleh saja Di sini lebih untuk pengguna jalur yang baru saja tahu atau lebih baru lewat sini ya Ini di jalan Raya Bocong masih menuju ke perbatasan Kecamatan dengan Kecamatan Kajen Untuk pengguna kendaraan roda empat penggerak depan lewat jalur ini juga masih aman ya teman-teman Nah tentunya Dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain seperti jalur bandar Jalur bawang Atau sekarang yang baru ini jalur pacet Belum sepenuhnya jadi ya Masih bentuknya kebatuan ya Ya nanti kita sampai di Kecamatan saja ya Selebihnya tinggal mengikuti jalur utama Selebihnya tinggal mengikuti jalur utama Oke lanjut terus Kita menuju Perbatasan dengan Kecamatan Kajen Ini sebentar lagi Masuk di depan Taman Makam Pahlawan ya Oke disini sudah jalan pahlawan Artinya sudah masuk wilayahnya Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalungan Oke sebenarnya dulu di sebelah kanan ini masih lahan terbuka ya Dan sekarang sudah mulai beralih fungsi Banyak bangunan dibangun disini Tentunya seperti fasilitas umum yaitu kampus Uwin Abdurrahman Wahid di ruas jalur ini Juga sekarang ada balai latihan kerja di sebelahnya Nah ini dia kampus Uwin Gusdur ya Yang sekarang rame diburu oleh warga Pekalungan dan sekitarnya Jawah Juga 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 selamat menikmati seluruh ini sebenarnya eh ya sekarang ini kondisinya jalannya itu agak bergelombang ya walaupun tidak semuanya ini kalau nanti di aspal ulang memang sebenarnya sangat mengembirakan kalau saat ini masih ada sebagian yang bergelombang yang berlubang ya tapi tidak terlalu parah sih sebenarnya hanya saja eh kalau ini diperbaiki lagi nanti efeknya akan sangat-sangat bagus ya karena pengguna jalan di sini lalu jam-jam pagi berangkat kerja berangkat sekolah maupun jam sore pulang sekolah pulang kantor itu juga eh sebenarnya sangat padat ya ya ini sampai di dekatnya pondok pesantren al-usmani ini sudah masuk jalan raya gejlik ya karena disini daerahnya desa gejlik oke masih kecepatan sedang ya kalau ini tidak bisa meluasa masih agak rame jalannya ya di jalur ini sebenarnya agak nurun ya jadi lebih enak ke arah kacen ini lebih banyak turun ya daripada tanjakan dan untuk akses-akses ke tempat-tempat strategis ya seperti alun-alun ini memang cocok lewat sini ya karena lebih dekat dan lebih mudah tidak masuk ke perkampungan ya di alun-alun kacen itu komplek perkantoran kan lebih baru ya dari alias saatnya penataannya lebih mudah dan lebih teratur karena memang konsepnya konsep penataan komplek perkantoran dengan komplek alun-alun itu memang sudah di planning sedemikian rupa sehingga menarik ya jadi sini nampak beberapa tambalan-tambalan saja ini ya teman-teman tambalan asfal ya walaupun tambalan tetapi ini sudah sudah lebih lebih mending daripada tidak seperti itu dan bagus lagi ya di asfal ulangnya ini sudah mendekati titik 0 Kabupaten Pekalungan ya dan angkutan disini juga tersedia dengan baik ya banyak angkutan berwarna oren ya nah ini sudah mendekati keramaian ada pom bensin di sebelah kiri ini dia ke kiri juga bisa tembus di alun-alun ya atau sekitar komplek perkantoran nah di kanan ini adalah kampusnya SMK Muhammadiyah ya dan ini di depan sudah bisa terlihat eh titik nolnya Kabupaten Pekalungan yang berada di eh perempatan Tugu ya karena Tugu mirip Monas ada yang bilang Monasnya Kabupaten Pekalungan ya ada di sini untuk ke kiri ke arah nolun kacen dan ke kanan ke arah nah bisa kita kesesi ya nah ini dia titik nolnya kita buatkan Pekalungan kita ambil yang lurus menuju ke arah Oke, kita yang lurus Dan masuk ke komplek atau wilayah Pasar induknya Kacen Ya, ini komplek fasilitas umum Seperti SMP, SMA, Negeri Satu Pekalungan Dan disini komplek pasal induk Kacen Yang dulu pernah dikunjungi Presiden Jokowi ya Katanya mau dibangun tetapi kelihatannya ini kok gak ada pergerakan nih Sudah dibangun atau belum Atau direnovasi ya Menurut saya sih belum ada progres perbaikan ya Atau mungkin saya yang tidak menjumpai ya Oke, ini dari arah kiri itu dari arah halun-halun Atau dari arah Karanganyar Menuju Sini ya Menuju Kacen Ya, ini ada Masjid Jami Kacen Dan untuk menuju ke wisata Dieng Kita tinggal lurus Nanti Masuk ke Kawasan Lingko Asri ya Mungkin Sampai sini dulu teman-teman Review Jalur dari exit tol Gocong Menuju ke arah wisata Dieng Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya Terima kasih